Halo sahabat Purnomo Channel Jika sahabat ingin tahu informasi Tentang seputaran aquaponik Ikan Kolam ikan Maka anda sudah berada di channel yang pas Itu Purnomo Channel Nah sahabat Kali ini saya agak berbeda sedikit Dari sebelumnya Ini hari ini Saya akan membahas tentang Hamatanaman Ini berupa kutu putih Nah seperti ini Kutu putih itu sahabat Ini kutu putih ada di pohon jambu Kenapa Pohon jambu ini perlu Kita lakukan pembasmian hama Menggunakan pesticida alami Karena Tahun jambu ini sahabat Ini sangat berguna untuk Herbal ikan Bagaimana cara membuat herbal ikannya Tunggu video saya selanjutnya Jadi jangan sampai ketinggalan sahabat Untuk info-info selanjutnya Ini tentu sangat mengganggu kita sahabat Apalagi nanti Di sayuran kangkung Sayuran bayam Cabai Nah itu paling suka nih sahabat Tentu kalau di sayuran sahabat Itu Kalau kita gunakan pesticida alami Itu kan sangat tidak sehat Untuk kita konsumsi Nah makanya Pada video kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya Menggunakan pesticida alami sahabat Supaya ramah lingkungan Dan sehat untuk dikonsumsi Dan tidak mengandung racun Atau tidak membawa racun ke tubuh kita Yang dapat mengibatkan Penyakit kanker sahabat Nah cuma ini masih terkait dengan Akoponik kita sahabat Karena sayuran kita Biasanya itu Sering terkena juga Hamah kutu putih seperti ini Sahabat ingin tahu Bagaimana caranya kita membasmi kutu putih ini Nah jika sahabat menggunakan pesticida Tentu itu sudah biasa Kali ini Kita akan menggunakan Pesticida alami Bagaimana caranya Silahkan simak Sebelum lanjut Silahkan like Subscribe Dan tekan loncengnya Baik sahabat Apa saja bahannya Untuk membuat pesticida alami Yang pertama Tiga siung bawang putih Nah Tiga siung bawang putih sahabat Yang kedua Satu sendok sunlight Yang ketiga Bahannya Air Sebanyak dua liter Nah apa saja peratannya Blender jangan lupa sahabat Untuk menghaluskan bawang putih kita Langkah pertama Bawang putihnya kita iris-iris Nah Tujuannya apa Supaya bawang putihnya mudah Dihaluskan Diblender Nah kemudian Kita masukkan ke dalam Blender Oke Nah setelah kita masukkan Itu kita tambahkan air secukupnya saja Nah Kita tutup Selanjutnya kita blender Nah jika sudah selesai sahabat Nah selanjutnya sahabat Bawang putih Bawang putih yang sudah kita haluskan Itu kita campurkan dengan air Yang dua liter Yang sudah kita siapkan Nah kita campurkan sahabat Nah Sisanya ini Kita kasih air Oke Oke Nah Nah Kemudian Selanjutnya Bawang putih tadi Yang sudah kita campurkan dengan air Kita campurkan dengan Sunlight Sebanyak dua sendok Nah Ini sahabat Dua sendok Kemudian kita aduk Apa gunanya Sunlight Itu Untuk merekatkan Jadi setika kita sempurkan Dia akan lengket Di daunan yang kita sempurkan Dan untuk mengusir hama itu adalah Bawang putihnya sahabat Karena hama tanaman Dia tidak suka dengan Aroma Bawang putih Dan bawang putih ini juga Mengandung antioksidan Yang cukup tinggi Untuk sekian itu sahabat Itu zat Untuk melawan kuman Nah Nah jumlah ini sahabat Jumlah Bawang putih Jumlah sunlight Jumlah air Itu Sesuai dengan kebutuhan kita Jika sahabat Banyak yang disemprot Nah Tinggal kalikan dua saja sahabat Jika sahabat membutuhkan Misalnya Sebanyak empat liter air Berarti sahabat membutuhkan Bawang Bawang putih Sebanyak enam siung Kemudian Silent lightnya Dua sendok Begitu kelipatannya sahabat Nah karena ini saya butuhnya Hanya sedikit Jadi saya hanya membuat Untuk dua liter saja Nah Kemudian sahabat Selanjutnya kita menutup Tempat ini dengan Tutup Kita tutup Nah Tutupnya yang rapat sahabat Jadi biar dulu dia berfermentasi Lebih kurang Selama 24 jam Ini untuk tumbuhan Yang Atau tanaman Yang daunnya tebal Nah jika sahabat untuk menyemprotkan Seperti kangkung Bayam Yang daunnya itu tipis Ini sahabat bisa menggunakan langsung Tanpa Di fermentasi Sampai 24 jam Jadi cukup Seperti ini saja Langsung disemprotkan Nah dalam menyemprotkan ini sahabat Ini sebaiknya Kita lakukan di pagi hari Atau di sore hari Jangan sahabat semprotkan Di siang hari Kenapa? Karena Dalam Cuaca panas Jika ini kita semprotkan tanaman Itu bisa mengakibatkan Tanaman kita terbakar Dan mati Jadi Sahabat juga harus tahu Bagaimana cara menggunakannya Kemudian sahabat Jika ini digunakan untuk Tanaman Seperti kangkung Kemudian Tanaman lunak lainnya Sebaiknya ini hanya sampai 2 hari Sahabat Sampai 2 hari sudah habis Jadi jangan lebih dari 2 hari Kenapa? Karena Dia semakin keras Semakin kuat Semakin panas Semakin lama Nah dia ini kan semakin kuat Akibatnya apa? Kalau sahabat tetap gunakan Untuk menyemprot tanaman Tanaman sahabat akan mati Gitu sahabat Jadi kita gunakan ini maksimal Hanya 2 hari saja Gitu sahabat Oke Selanjutnya Kita tunggu dulu ini Besok baru kita semprot Untuk pohon jambu kita Nah pada kesempatan ini Saya mencontohkan ke pohon jambu Oke sahabat Nah jadi sahabat Kapis disidak alaminya Sudah selesai Di fermentasi Sudah sampai 24 jam Selanjutnya Kita buka Sebelum kita gunakan Jangan lupa Disaring dulu sahabat Supaya nanti Tidak menyumbat Pada alat semprotnya Nah Kita saring terlebih dahulu Sahabat Nah selanjutnya Kita tutup Nah sekarang Pestisida alami ini Sudah bisa kita gunakan Sahabat Nah ayo kita praktekkan Selanjutnya sahabat Kita semprot Yang putih-putih Oke Kita semprot Berata sahabat Semprot Yang putih-putihnya Jadi semua yang putih Yang diserang oleh Kutu putih Kita semprot Tanpa Kecuali Nah jadi sahabat Ini aroma bawang putih Sangat tidak disukai Oleh kutu putih Dan sunlight yang kita gunakan Dia akan lengket sahabat Didahat Sehingga Bisa bertahan lebih lama Kita ratakan sahabat Jadi ini serangan Hama putihnya sudah Sangat banyak sahabat Jadi harus Merata Kita semprot Di daun-daunnya Dan perlu juga Sahabat ketahui sahabat Untuk menyiram Pestisida alami ini Menurutkan bawang putih Itu sebaiknya dilakukan Di siang hari Atau di sore hari Jangan sahabat lakukan Di siang hari Nah bisa Berakibat Daunnya akan menjadi layu Oke sahabat Jadi dalam penjemprotan Hama tanaman ini Itu sebaiknya Kita lakukan Dua kali Magi ini Dan dilanjutkan Sore nanti Dan jika hamanya sudah Habis sahabat Itu sebaiknya Perawatan Kali seminggu Rutin kita lakukan Tujuannya apa Supaya hama tersebut Tidak datang lagi Nah oke Sahabat aku aponek Ini hari kedua Kita melakukan Penyemprotan Pohon jambu kita Yang diserang oleh Hama kutu putih Nah ini sahabat Ini hama kutu putihnya Yang kemarin lengket disini Sudah pada mati semua Sudah ngelengket Kalau dia belum mati Sahabat Dia akan bakal Berterbangan gitu Perawatan sahabat Kalau dia sudah terserang Hama putih Seperti banyak Seperti ini Sebaiknya itu Kita lakukan penyemprotan Setiap hari sahabat Minimal selama seminggu Kemudian setelah itu Baru kita lakukan Untuk pencegahannya Sekali seminggu Sahabat Oke kita semprot Karena kalau tidak Kita semprot Sahabat Dia bisa bikin keriting Sahabat Seperti ini Jadi hama kutu putih ini Memang sangat mengganggu Nah jika daun-daunan Yang kita semprot itu Sahabat Atau kita konsumsi Untuk ikan kita Seperti daun jambu ini Sahabat Ini berguna Untuk herbal ikan Sahabat Daunnya Hingga Kalau kita gunakan Pestisida Kimia Itu tidak baik Untuk kesehatan kita Ataupun kesehatan ikan Dan juga ikan tersebut Sahabat Kita konsumsi juga Oke sahabat Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan sahabat tanya Di kolom komentar Dan jika dirasa Video ini Ada manfaatnya Silahkan sahabat share Sebanyak-banyaknya Pada teman-teman Sahabat semua Terima kasih Salam Aku apapun